Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mancing Apungting Mantap Jadi hari ini saya akan melanjutkan RBW Pak Tua yang saya rehab teman teman Ya jadi ini videonya teman teman Yang belum menonton silahkan Ada di channel saya ini videonya Satu tahun zong tanpa ada yang menginap Satu ekor pun RBW Pak Tua yang saya rehab teman teman Dan disinilah saya akan menjelaskan Sekat spesial lantai paling atas Sejelas jelasnya Seterang terangnya ya karena kemarin Video saya itu banyak yang berkomentar Bang itu videonya gelap gak jelas bang katanya Oke saya langsung aja Langsung menjelaskan secara detail Dari depan teman teman Jadi Twitter panggil Saya menggunakan Audak61 Saya tidak menghadapkan lurus Tapi saya menghadapkan condong ke atas seperti ini teman teman ya Condong ke atas seperti ini Sebenarnya lurus sejauh tidak masalah Tapi saya lebih senang condong ke atas Dan jauh dari Jauh dari Dalam ya Supaya suara SP ini Nantinya tidak terdengar sekali di ruang putar teman teman ya Di ruang putar Jadi nanti saya menggunakan teknik volume 321 Yaitu SP Kecil Dan suara tarik Besar ya Intinya suara tarik lebih besar daripada SP Saya akan menjelaskan secara detail Saya akan menjelaskan secara detail detail sekali teman teman Jadi Tinggi ruangan ini Dari pelapon ke lantai Itu sekitar 160 untuk lantai paling atas ya Dari Itu sekitar 40 cm Kemudian dari bibir LNB paling bawah ke lantai Ya Itu tingginya sekitar 1 meter teman teman sekitar 1 meter ya Tingginya ini 1 meter Tidak sampai lah Mungkin sekitar 90an cm Kemudian LNB ukurannya 60 60 Dikali 40 cm tingginya Ya 60 dikali 40 cm 6 dikali 40 cm Kemudian tata ruangnya seperti ini teman teman Semoga jelas Nah seperti ini Jadi ini LNB Ini ada sekat Ini sekat Sekat pertama ya Ini dia sekat pertamanya Tingginya segini aja Menyesuaikan tinggi lantai ke pelapon Kemudian itu lebarnya sekitar 90 cm 90 dikali 160 ya 160 dikali 90 cm Twitter tarik Saya condongkan ke LNB Ya teman teman ya Tadinya ini void Void ini mau saya Potong Saya potong segini Saya potong ini Saya potong Cuma saya pikir Tidak perlulah Jadi saya hanya memundurkan sekat ya teman teman ya Saya pun memundurkan sekat Dari void ini Jadi void ini ukurannya 3 meter Dikali 1,5 meter 1,5 meter Dikali 3 meter ya teman teman ya Jadi seperti ini tata ruangnya Ini twitter tariknya Jadi nanti begitu burung masuk Burung masuk dari LNB ini Set masuk Saya tidak mengharapkan suara LNB ini masuk di ruangan sini Makanya saya membesarkan suara tarik ya Jadi begitu dia masuk sampai sini Kira-kira Seputaran sini Dia akan mendengar Suara tariknya lebih jelas Jadi dia mudah untuk disana Saya tidak mempersulit sekat Sekali lagi saya tidak mempersulit sekat Saya tidak membuatkan sekat gantung Jadi saya bikin aja loh seperti ini Ya teman teman Oke Di dalam lagi kita akan melihat Akan ada sekat lagi teman teman Nah ini kan tadi ruangan ini ya Ini tarik Ini tarik Ini depan ini ya Tarik Ini lar ya teman teman ya Tarik lar Set Di sini Nah LNB nya disitu Mantap ya teman teman ya Tingginya cuma segini aja 1 meter 60 Ini sangat Tidak menyulitkan walet masuk Kemudian ini sekat pertama Ini tariknya Dan ini Dari sini Set Lar Di sini ada lar lagi Ada sekat lagi Nah sekat ini Larnya ada disana teman teman Nah larnya ada disana ya Ini kan tadi sekat pertama Sekat kedua Jadi bentuknya zig zag teman teman ya Untuk Twitter in up Yang di ruangan pertama ini Saya hanya menggunakan Tiga Twitter saja teman teman ya Tiga Twitter saja Ini saya baru pasang satu Nanti saya akan pasang dua lagi Yaitu disini satu Ya disini satu Kan tadi tuh satunya disitu Satu Dua Tiga Ya disini nanti ada tiga Jadi bentuknya tuh Bersama ini teman teman Disini satu Disini dua Disini tiga ya Bentuknya seperti itu Kemudian kita masuk ke dalam Ini ukurannya kan gedung ini Empat kayak lapan Jadi ini Karena ini sudah dua meter Habis sekatnya dua meter Jadi sisanya enam meter dalam Jadi enam meter ini saya bagi dua Tiga meter Tiga meter Yang di dalam sana juga tiga meter ya Jadi tiga kali empat meter Di dalam tiga kali empat meter Kita lihat kemudian Twitter tariknya Twitter tarik yang satu ini Sama Satu jalur dengan Twitter sana ya Satu jalur Dengan Twitter sana satu jalur Kemudian Saya menghadapkannya Condong kelar teman teman Condong kelar sana Nah condong kelar sana ya Saya bikin sesimpel mungkin Jadi sekat itu jangan buat yang ribet Buat aja sesimpel mungkin teman teman Sesimpel mungkin Senyaman mungkin Kemudian Di ruangan kedua ini Kita akan melihat dalamnya Nah ini dalamnya teman teman Ini dalamnya ya Ini dalamnya Oke Tadinya ini dindingnya Nipah ya Cuma saya sudah tutup dengan terpal Kemudian Twitter tarik di ruang inap Di tengah sini teman teman Di sirip Jadi di belakang sini kan ada sirip Maju ke depan Satu langkah Satu sirip ya Twitter tariknya disini Kemudian Twitter inapnya seperti ini teman teman Twitter inapnya berjumlah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Twitter Jadi di ukuran tiga kali empat ini Twitternya ada tujuh Yang semua ini menghadap ke depan sini Dan yang paling belakang Dua Yang dua menghadap ke sini teman teman Nah menghadap ke belakang ya Yang tadi ini kan menghadap ke depan nih Menghadap ke depan Jadi ini menghadap ke belakang Kemudian satu lagi menghadap ke belakang nih Jadi bentuknya L seperti ini Nah Nanti ini akan saya pasangin Besek atau kardus Atau sirip Almonium ya Cuma saya akan memasang kardus aja Biar enak Biar cepet Ini sudah saya pasangin kardus ujung-ujungnya ini Untuk menghilangkan cahaya ya Ada selah-selah cahaya itu sudah saya tutup dengan kardus Jadi tularnya teman teman ya Semoga video ini bisa jelas Nantinya dan tidak dibilang Gelap lagi teman teman ya Jadi tular Nah untuk lebih jelasnya Saya akan melihatkan Ruang putarnya ya Biar lebih jelas ini ruang putarnya teman teman Tular Tular ya Kemudian ini ruang putarnya Nah ini Ini ruang putarnya teman teman Oke Semoga video ini jelas Sebelum ruangan ini seperti ini Sebelum rapi seperti ini ya teman teman ya Walaupun ini sederhana Ini saya sudah anggap sangat rapi lah Daripada sebelumnya ya teman teman ya Sebelum ruangannya seperti ini Dia seperti ini teman teman Bentar kita lihat ke bawah Tadi lantai paling atas itu awalnya seperti ini ya Dindingnya nipah Dan banyak celah-celah cahaya seperti ini teman teman Ini saya matikan senter nih Nah ini Seperti ini ya Pertama itu banyak sekali lubang-lubangnya Di sudut-sudut sirip seperti ini tuh Itu lubang semua itu Tadi awal ya teman teman Awalnya tuh lubangnya Banyak sekali Jadi saya tutup terpal Jadilah seperti yang di atas tadi ya Kemudian untuk lantai dua ini tadi Lantai atas tadi Dulu LMB nya di atas ya teman teman ya LMB nya di atas sana dulu Kecil sekali ini pointnya Kemudian saya pindah Di samping disini Nah Nih tadi ya LMB nya saya jebol disini ya Disamping disini Saya jebol disini Jadi jadilah seperti itu tadi Di atas ini LMB nya ya teman teman ya Nanti Apabila teman teman sudah menerapkan sekat yang seperti ini Sekat yang seperti ini ya Sekat yang seperti ini Terus populasi banyak Nanti Anda bertanya Bang saya sudah menerapkan sekatnya Burung juga banyak Tetapi kok yang nginap cuma sedikit Nah jadi rahasianya ini teman teman Kalau sudah ruangan sudah maksimal Ruangan sudah maksimal Suara sudah oke Populasi oke Tetapi yang menginap hanya sedikit Teman teman harus memperhatikan Kebersihan sirip Karena sirip itu sangat penting ya teman teman ya Sirip ini jangan sampai kotor Jangan sampai berjamur teman teman Sirip ini Jadi sirip ini Kalau lurus lurus seperti ini aja Tanpa pancingan Itu lebih sulit untuk menginapkan burung pertama kali ya teman teman ya Jadi saya harapkan memakai pancingan Nanti saya pancingan saya Itu kotak nasi teman teman Nih Pancingan saya itu kotak nasi Karena ini sudah sangat terbukti sekali ya Kotak nasi ini saya potong menjadi dua seperti ini Ya Kemudian untuk tahap pertama Saya tidak menggunakan satu Karena kalau menggunakan satu ini nanti dia robek-robek teman teman Burungnya belum bikin sarang Burung muda ya Karena burung muda itu 4 bulan baru membuat sarang Jadi begitu dia masuk 4 bulan itu dia tidur dulu Maka ini dia akan dicakar-cakar teman teman Begitu dicakar-cakar dia akan robek Nah makanya saya ini melapisnya menjadi dua Seperti ini Saya melapisnya dua seperti ini ya Saya lapis dua seperti ini Nah Dua biji teman teman saya pakai Itu dua ya Jadi begitu robek yang di atas Insya Allah yang di bawah tidak robek Jadi nanti saya memasangnya Disirip seperti ini Seperti ini ya saya pasangnya nanti Di semua twitter Twitter inap Dan twitter tarik Saya akan memasangnya seperti ini Jadi sirip itu Harus bagus Apalagi sirip kotak-kotak teman teman ya Makanya saya nanti akan menggunakan kardus Saya akan menggunakan kardus Khusus di bagian ini dulu Di skat nomor 2 ini Yang ini nanti Mungkin saya hanya membuat lurus seperti ini aja Saya fokus dulu ke sini ya Nah Ini nanti saya akan membuatkan sirip kotak-kotak Menggunakan kardus teman teman Ya Ini saya akan buat sirip kotak-kotak Menggunakan kardus Dan kardus itu kita garis-garis ya Supaya tidak licin Supaya burung itu enak nantinya Insya Allah Kalau sirip kotak-kotak itu Bagus Banyak Buat aja banyak-banyak teman teman Tidak apa-apa Untuk awal Buat aja banyak-banyak Karena dia akan pertama kali itu Di sudut teman teman Pertama dia di twitter Kemudian dia akan lari ke sudut ya Apabila sudut itu nyaman Dia akan menetap Jadi kalau teman teman menanyakan Sudah menerapkan Sekat Populasi bagus Suara oke Tapi burung jarangnya menginap Salah satunya ada di sirip Permasalahannya Ingat Di sirip Jangan salahkan suara Jangan salahkan sekat Karena sirip berperan penting Untuk menginapkan burung pertama kali teman teman ya Jadi kalau bisa dibikin saran saya Dipakai kan kotak-kotak Sirip kotak-kotak yang banyak Pakai kardus saja Mantap Nanti saya akan membuatkan tutorial ya Teman teman Jadi Ingat teman teman ya Sekat lantai paling atas Sangat berperan penting Untuk perkembangan RBW kita Pertama kali on Ya teman teman ya Jadi sekat paling atas itu Sangat berpengaruh Buatlah sebaik-baiknya Karena lantai paling atas lah Penentu kesuksesan gedung kita teman teman Oke Begitu saja Insya Allah nanti saya akan buat video lanjutannya Tentang respon burung Dan di dalamnya seperti apa Dalam waktu jangka satu bulan Insya Allah akan saya cek Cuma ini belum selesai ya Mungkin masih lama ini Mungkin tiga mingguan lah Baru selesai Karena bahannya juga terbatas Kasian juga bapaknya ini Mengumpulkan bahan Saya juga akan membantu semaksimal mungkin Dengan bahan ini Oke teman teman Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam waletters Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati